Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Abu Ali di channel kopirobusta pada hari ini tanggal 25 Oktober 2023 kita akan kembali melakukan pemupukan dengan sistem bikin tabur berhubung kemarin itu terjadi hujan yang cukup deras dan kita lihat tanaman di kebun saya akan terjadi lagi pembungaan nah inilah yang akan kita pupuk dan sekaligus untuk menumbuhkan bahan-bahan baru ini sudah nampak dari hasil penyunatan di bulan sembilan sudah mulai tumbuh bahan yang ini masih akan terjadi bunga sulam di ujung-ujungnya dan yang ini juga akan terjadi pembungaan lagi maka sudah seharusnya saya lakukan pemupukan bentar lagi bunganya akan mekar dan beberapa minggu beberapa hari yang lalu maksudnya seminggu yang lalu kisarannya saya sudah melakukan pemupukan dengan cara dikocor untuk yang belum menonton videonya bisa lihat videonya di pojok kanan atas ini bahan-bahan kita bahan untuk tahun 2025 sudah dua ruas tiga ruas mudah-mudahan setelah kita lakukan pemupukan bahan-bahan itu akan cepat besar dan yang belum tumbuh akan segera menampakkan diri untuk segera tumbuh dan bahan lanjutannya pun sudah mulai tumbuh satu dua tiga ruas bahan lanjutan ini akan terjadi pembungaan sulaman di bagian ujungnya sama untuk bahan lanjutannya tiga ruas dan ini bahan-bahan kita pinol juga yang paling panjang tiga ruas ini klon keriting hasil penyunatan di bulan akhir bulan sembilan juga sudah mulai nampak tumbuh oke langsung saja kita aplikasikan pupuknya jenis pupuk apa yang kita pakai kemudian berapa takarannya karena saya lakukan pemupukan di awal ini karena yang pertama kondisi tanah masih bersih jadi belum ditumbuhi oleh rumput-rumput maka dengan demikian kerja kita ini tidak terlalu ekstra ya kalau seumpama tanah ini sudah ditumbuhi oleh rumput maka kita wajib membersihkan rumputnya terlebih dahulu sebelum kita lakukan pemupukan dan disini alhamdulillah rumputnya juga belum tumbuh tapi kondisi tanah juga masah lihat calon-calon bunganya ini nampaknya tiga sampai empat hari lagi akan terjadi pemekaran yang sempurna untuk kali ini saya menggunakan pupuk subsidi yakni Ponska tanpa campuran apapun karena sebelumnya sudah saya lakukan pengocoran dengan pupuk yang berbeda dan ini pemupukan kali ini pupuk tabur saya gunakan Ponska subsidi untuk takaran perpohonnya saya memakai ini takaran untuk herbicida jenis rondap kalau nggak salah disini maksimal 250 gram kalau dilihat dari tulisannya ini 250 gram itu sama aja kalau kita takar isi penuh segini berarti kisaran 2,5 on untuk perpohon untuk jarak pemupukan kisaran 2 jengkal atau 3 jengkal semacam ini tinggal kita tutup memakai tanah karena kondisi tanah disini masih gembur oke mudah-mudahan bermanfaat video kali ini sampai ketemu lagi pada video selanjutnya sub indo by broth3rmax